Ini saya mau bikin makanan lanjutan dari video saus tomat yang pernah saya bikin sebelumnya, yaitu pizza. Pertama, untuk adonan rotinya, siapkan bahan keringnya. Campurkan 150 gram tepung terigu protein tinggi dengan 150 gram terigu protein sedang. Tambahkan 10 gram susu bubuk, ini juga supaya adonannya empuk dan menambah rasa. Ini akan saya ayak dulu untuk mengurai tepungnya, dan aduk rata. Tuangkan 185-200 ml air hangat kuku, ini jangan terlalu panas karena nanti raginya jadi nggak aktif. Masukkan 25 gram gula, dan aduk sampai larut. Kalau udah, ini bisa dipastikan dulu suhunya ini nggak terlalu hangat. Ini kira-kira 40 derajat celcius. Kalau udah yakin, bisa tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar, dan diamkan 10 menit. Ini akan mengembang seperti ini, kalau raginya masih aktif. Lalu masukkan bahan kering tadi. Dan ini akan saya aduk sampai tercampur rata. Ini bisa pakai mixer, bisa juga pakai tangan. Kalau saya ini sekitar 5 menit, sampai terlihat tepungnya ini sudah menyerap seluruh cairannya, dan sudah tercampur rata. Kira-kira seperti ini. Baru tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini kalau ngulainnya pakai tangan, menambahkannya bisa sedikit demi sedikit. Dan 3 per 4 sendok teh garam. Ini akan saya uleni sampai kalis. Kalau pakai mixer ini sekitar 10-15 menit. Ini saya pakai kecepatan rendah aja. Supaya adukan mixernya ini, nggak bikin adonannya terlalu panas, karena tadi airnya udah hangat. Kira-kira sampai seperti ini. Taburkan terigu di alas. Adonannya ini agak lengket, tapi nggak apa-apa, tabur tangan dengan terigu aja. Dan ini adonannya akan saya bagi jadi 2. Bulatkan masing-masing adonan. Dan taruh di mangkok yang udah diolesi dengan minyak. Ini bisa ditutup dengan kain basah atau plastik. Dan biarkan mengembang kira-kira 45 menit. Sambil menunggu, kita bisa siapkan toppingnya. Untuk toppingnya ini bebas banget. Tapi kalau saya pertama akan saya siapkan smoked beef. Ini saya pakai 2 lembar. Dan akan saya potong seperti ini. Lalu saya juga akan pakai 2 sosis ayam. Dan akan saya iris-iris. Potong-potong juga setengah bawang bombay ukuran sedang. Dan setengah paprika hijau. Saya juga pakai beberapa potong nanas. Untuk memberikan rasa asam dan segar di toppingnya. Selanjutnya siapkan loyangnya. Untuk 1 bulatan adonan tadi. Bisa pakai loyang diameter 30 cm. Untuk bikin pizza yang tipis. Atau di loyang 22 cm. Untuk bikin pizza yang lebih tebal. Ini akan saya olesi dulu dengan minyak. Dan ini adonannya sudah mengembang. Ini adonannya nggak perlu dikempeskan. Jadi langsung aja diangkat pelan-pelan. Dan taruh di atas loyangnya. Ini akan saya tekan-tekan aja. Pelan-pelan memutar. Sampai adonannya ini menutupi seluruh permukaan loyangnya. Dan kalau udah ini tusukkan dengan garpu. Supaya adonannya ini bisa matang merata. Dan nggak menggelembung saat dipanggang. Ini bisa didiamkan dulu 10 menit. Kalau mau rotinya ngembang dikit lagi. Tapi kalau mau tipis dan padat. Ini bisa langsung aja. Lalu oleskan saus pizzanya. Ini sekitar 100 gram. Resepnya pernah saya bikin di video sebelumnya. Tapi kalau mau beli jadi juga bisa. Ada saus bolognese yang siap pakai. Ini dioleskan merata aja ke seluruh permukaan. Lalu taburkan keju mozzarella atau quick melt. Nah kalau ini bebas mau segimana. Ini sebaiknya kejunya dimasukkan dulu ke kulkas atau freezer. Supaya dingin. Jadi waktu dipanggang kejunya ini nggak gosong duluan. Sebelum rotinya matang. Lalu tata sosisnya. Bawang bombaynya. Bawang bombaynya. Paprikanya. Potongan nanas. Smoke beef. Dan terakhir jamur. Ini langsung dipanggang di suhu tinggi yaitu 200 derajat celcius. Selama kurang lebih 15 menit. Nah ini satu lagi bisa ditaruh di loyang yang 22 cm kalau mau lebih tebal pizzanya. Ini sama juga ditekan-tekan sampai ke pinggirnya. Lalu ditusuk-tusuk. Lalu ditusuk-tusuk. Dan oleskan juga saus pizzanya. Tambahkan keju mozzarella dan topping lainnya. Bedanya kalau yang tebal ini dipanggangnya di suhu 180 derajat celcius selama 20-25 menit atau sampai mateng. Nah ini udah mateng. Ini bisa langsung dipotong aja. Pizza ini paling enak dimakan anget-anget. Tapi kalau mau dimakan udah dingin juga bisa. Atau mau diangetin lagi dengan dimasukkan ke microwave, rice cooker, atau panaskan di atas wajan. Roti pizzanya ini keras bagian luarnya. Tapi kalau digigit, empuk dan ada sedikit kinyalnya. Saus pizzanya juga pas. Ada asemnya, manisnya, pedasnya. Ditambah toppingnya, ini bikin makin rame. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax